Pelatihan berikutnya tentang teorema steward Teorema ini menghubungkan antara panjang sepian dan panjang-panjang sisi dari segitiga yang lainnya Ini mungkin bukan betul-betul aplikasi dari teorema steward Tapi tetap surat hasil yang menyakut tentang sepian Di segitiga gasa kita punya segitiga ABC Sisi yang ada di mana-mana sudut A tersebut A kecil Yang melakukan sudut B kecil, ini C kecil Kemudian misalkan kita punya sepian yang memotong di X Dan ini panjangnya M Si X ini membelah membagi BC menjadi dua bagian Yang satu panjangnya M, yang satu panjangnya M Teorema steward mengatakan A dikali B kuadrat disambah M A itu ikat telah sama dengan M ke M, panjang dari BC Sama dengan B kuadrat B kuadrat M ditambah C kuadrat M Anda ini harus punya cara langsung sendiri bagaimana Anda mengingat fakta teorema steward ini Itu saya sangat bagaimana cara mengingat Ini teorema ini selingkali cukup berguna dalam menyelesaikan masalah-masalah geometri Oke sepertinya yang dikatakan di buku Ini adalah nyatakan kosinus di X Kosinus AXB dan AXC dalam sisi-sisi segitiga ABX dan AXC Oke kita lihat sekarang misalkan kalau ini kita sebut sebagai data Sekarang ini suplemennya Satu-satu itu data Sekarang menurut aturan kos K kuadrat Sek kuadrat itu sama dengan apa? Sek kuadrat sama dengan P kuadrat Ditambah M kuadrat dikurangi 2 PM Kos betak ya Oke Berikutnya Tuduh disini B kuadrat B kuadrat sama dengan P kuadrat tambah M kuadrat Dikurangi 2 PM Kos 180 bedak di bedak Nah tapi Kos 180 B kuadrat itu kan sama saja dengan minus kos tetap Oke Ini bisa dituliskan sebagai plus kos tetap Oke Oke Kemudian Yang pertama kita kalikan Kedua ruasnya Dengan M Yang kedua kita kalikan dengan M Dikurangi persamaan Ini kita kemudian Kedua ruasnya Teruskan M C kuadrat SAMA N N N Kuadrat Dikurangi 2 PM N Kos tetap Kemudian M ini dikalikan dengan M Kita beli M B kuadrat SAMA N N Kuadrat Ditambah 2CNN Dan ini Kita jumlahkan Supaya bagian dirinya Hilah Ini kita prolet MP kuadrat M tambah C kuadrat N Sama dengan P kuadrat M tambah N Ditambah NN kuadrat Ditambah NN kuadrat Ini sudah bisa kita lihat Bagian yang ini sama dengan yang ini Sekarang NN kuadrat Ditambah NN kuadratnya Masing-masing mengandung NN Ditutukan sebagai NN M tambah N Karena N ditambah N Sama dengan A Maka ini sama dengan A Kuadrat ditambah NN Kita berhasil menunjukkan TLMA Steward Ini mengatakan bahwa TLMA Steward ini Memberikan hubungan antara panjang Sefian Dengan Panjang segitiga Setul Pembelian Judite Selamat Wadi